Hai guys, welcome back to my channel, it's Rian Angel Terima kasih yang sudah klik video ini, jangan lupa subscribe ya guys Terima kasih juga untuk kalian sudah subscribe dengan saya Jadi di video kali ini, kita masih membahas tentang kasar Mongolia Gengiskan Video ini merupakan part 2 dari video sebelumnya Yang belum nonton persatunya bisa cek disini ya guys Atau kalian bisa cek di link di kolom deskripsi Jadi tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai sekarang, cek kira Pernah suatu hari, Temucin ini terlibat berkelahian dengan Bekter Suatu hari dirinya, dan kemudian membunuhnya Akhirnya, Borte dan beberapa anggota keluarga lainnya diculik oleh suku Merkit Mereka membantai semua laki-laki yang merupakan keluarga suku Merkit Yang tidak sempat melarikan diri Jambuka pun melakukan pertunjukan balas dendam yang paling kejang pada saat itu Pertama, dia memenggang kepala dari salah satu pemimpin yang ditangkapnya Dan kemudian, dia merubus 70 tawanan laki-laki muda yang ditangkapnya secara hidup youtube di dalam kuali Saya tidak terima usaha muda menjadi keluargaku Lebih baik ku lempar anakku ini ke dalam api daripada dia harus menikahi anak Bagaimana karaksi Temujin setelah dia menamatkan pesan dari Ongkan? Ditunggu kelanjutannya di part 2 Ternyata guys, Ongkan ini hanya menganggap Temujin sebagai bawahan saja Dia balik kepada Temujin hanya untuk menanfatkannya Nah, setelah dia menamatkan pesan dari Ongkan Temujin ini simpulasi-pulasi saja guys Malas yang Ongkan ini agak pikiran Setelah Ongkan menolak lemaran dari Temujin Dia ini langsung menyesalinya Nah, dia ini takut kalau misalnya Temujin akan marah dan menyatakan perang terhadap dia Soalnya pada waktu itu Temujin ini adalah pemimpin militer yang hebat guys Karena dia ini sering menang dalam perang dan juga karena rajorannya sudah lumayan banyak guys Segera Ongkan mengirim pesan kepada Temujin Bahwa dia telah berubah pikiran dan akan menerima lemaran Temujin Kemudian, dia pun menentukan tanggal dan mengundang Temujin untuk datang bersama keluarganya Untuk melaksanakan pernikahan anak-anak mereka Kemudian, Temujin yang sangat percaya kepada ayah angkannya itu Menerima undangan nitru Nah, pada tanggal yang telah ditentukan Pergilah Temujin bersama keluarganya Serta sebagian kecil pasukannya ke tempat Ongkan Tapi guys, di pertengahan jalan Temujin kemudian tahu Kalau doang tersebut hanya letih kudaya ayah angkannya Untuk membunuh Temujin berserta keluarganya Temujin lalu memerintahkan pasukannya Untuk menyebar dengan cepat ke segala arah Sedangkan dia sendiri dan keluarganya Beserta beberapa pasukannya Melarikan diri dengan cepat ke arah timur Setelah melarikan diri dan bersembunyi Di Danal Baljuna Temujin pun kemudian menyusur rencana Untuk melakukan serangan balik Dia lalu mengirim berita kepada seluruh pasukannya Untuk menyerang Ongkan dan seluruh karyatnya Di sisi lain, Ongkan yang tidak tahu tentang rencana Temujin Sedang berpesta dalam tentanya Dia menertawakan pasukan Temujin Yang lari kocer kacil pada saat menarikan diri Beberapa hari kemudian Temujin pun akhirnya sampai ke perkemahan suku karyat Dia melakukan serangan dadakan Kepada suku karyat yang sedang berpesta Meskipun begitu Priorit suku karyat masih sempat melakukan perlawanan Pertempuran berhasil dengan sengit selama 3 hari Dan pada hari ketiga Pasukan Temujin berhasil memenangkan pertempuran tersebut Mengingat jasa ayah angkannya yang pernah membantunya dulu Temujin pun membiarkan Ongkan dan keluarganya untuk melarikan diri Saat melarikan diri Anak laki-laki dari Ongkan ini menanggalkan dunia Karena kehausan guys Ongkan sendiri mencari perlindungan ke suku Naiman Tetapi menurut cerita yang beredar secara turun-temurun Pada saat Ongkan sampai di perbatasan Naiman Dia ini sempat terdapat pertengkaran Dengan para jurid yang menjaga perbatasan Dan akhirnya para jurid tersebut pun memuduh Ongkan Dan memenggau kepalanya Setelah menaklukkan karyat Temujin menargetkan suku Naiman Tapi tidak mudah untuk mengalahkan suku Naiman Karena pada waktu itu Para jurid Temujin kalah jumlah Tapi Temujin tidak patah semangat Untuk mengalahkan suku Naiman Dia menggunakan sedikit tipu meslihat dan taktik perangnya yang handal Dan pada akhirnya Dia dan pasukannya yang sedikit itu berhasil mengalahkan Naiman Jemuka yang pada saat itu berada di Naiman Kemudian menarikkan diri ke dalam hutan Bersama dengan beberapa pasukannya Pada tahun 1205 Setahun setelah Temujin mengalahkan Naiman Pasukan Jemuka yang telah lelah hidup dalam pelarian Menangkap Jemuka dan menyerahkannya kepada Temujin Temujin sangat marah dengan aksi kedua orang itu Alih-alih memberi hadiah Temujin malah mengeksekusi mereka di depan Jemuka Temujin ini sangat menghargai kesetiaan guys Dia ini tidak suka dengan pengkhianatan Setelah mengeksekusi para jurid Jemuka Temujin dan Jemuka pun terlibat percakapan yang cukup panjang Temujin mengajak Jemuka untuk kembali hidup bersama dengannya Jemuka merasa sangat terharu Tapi dia juga merasa sangat malu Karena telah menghargai Temujin Dia pun meminta Temujin untuk mengeksekusi dirinya Maka sesuai permintaan Jemuka Temujin pun menyuruh pengikutnya untuk mengeksekusi Jemuka Dan kemudian mengumpulkannya Karena telah menaklukkan dan meleburkan tiga suku besar Yaitu Tatar, Kered, dan Naiman Maka Temujin pun menjadi pengungasa Mongol yang tak terbantalkan lagi Setelah menyentuhkan semua suku, belan, dan keluarga Temujin pun menghapus keluarga bangsawan Jadi pada saat itu Tidak ada lagi keturunan dari murni atau bangsawan Dan keturunan dari campuran Semua derajatnya sama Satu tahun kemudian Temujin pun mengadakan rapat suku Untuk mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin Dia menolak diberikan gelarung-gulakan Dan lebih memilih gelaran sendiri yaitu Jengiskan Atau yang kita kenal dengan nama Jengiskan Dengan ini Dia pun menjadi kaisar pertama di Mongolia Setelah menjadi kaisar Dia pun mengeluarkan undang-undang baru Untuk menjaga perdamaian antar suku Yaitu Dia melarang adanya penculikan terhadap wanita Dan melarang adanya perbudakan Dia juga memberikan kebebasan beragama Bagi semua penduduknya Dan pada saat itu kehidupan penduduk di Mongolia pun menjadi damai Pada tahun 1210 Sebuah rombongan dari dinasti Yurchenjin Tiba di perkembangan Mongol Mereka menuntut agar Jengiskan ini Tunduk pada raja baru mereka Tapi Jengiskan menolak Untuk tunduk pada dinasti Yurchenjin Dan bagi dinasti Yurchenjin Ini adalah penyataan berang dari Jengiskan Pada tahun 1211 Jengiskan bersama pasukannya Melakukan perjalanan untuk menyerang dinasti Yurchenjin Ini adalah awal keperangan Jengiskan di luar Mongol Dinasti Yurchenjin Dengan percaya diri telah menunggu keratangan pesukan Mongol Mereka menganggap Kalau pesukan Mongol tidak akan pernah menang melawan pesukan Yurchen Yang memang pada waktu itu jumlahnya lebih banyak daripada pesukan Mongol Bahkan raja Yurchenjin pun berkata Kerajaan kami adalah lautan Sedangkan kerajaan Mongol adalah sekilintir pasir Tidak mungkin kami takut Tapi bukan Jengiskan namanya kalau dia takut Meskipun dia tahu kalau pasukannya kalah jumlah Dia tetap maju untuk menyerang Yurchenjin Jengiskan memiliki pasukan yang hebat Karena mereka ini sudah dilihat ditubar perang sedari kecil Para pasukannya juga dapat bertahan hidup dalam situasi dan kondisi apapun Setelah melewati peperangan yang sengit selama 3 tahun Akhirnya pada tahun 1217 Pasukan Jengiskan pun berhasil mengepung kota pertahanan terakhir Dari dinasti Yurchenjin di Jengdu Atau yang sekarang kita kenal dengan nama Beijing Raja Yurchen pun akhirnya tunduk para Jengiskan Dan mengakui Jengiskan sebagai kaisar tertinggi mereka Tapi baru saja sampai di Mongol Jengiskan ini sudah mendapatkan kabar bahwa Raja Yurchen ini mengingkar janjinya untuk tunduk para Jengiskan Dia kehujian memindahkan ibu kotanya Dan seluruh pejabat dan pendukungnya ke daerah kaitan Yang berada di selatan Cina Akhirnya Jengiskan pun kembali ke Yurchen Dan membandai semua pengikut raja terdahulu Yang masih melawan kepadanya Menurut salah satu sumber catatan sejarah Pada waktu itu Tulang-tulang orang-orang yang dibantai oleh Jengiskan Menumpuk setinggi gunung Dan kota dibenuhi oleh mayat-mayat yang telah membusuk Bahkan sebanyak kurang lebih 60 ribu gadis Cina Menjatuhkan diri dari dinding pertahanan kota Daripada harus jatuh ke tangan tentara Mongol Setelah itu Jengiskan dan pasukan pun pulang Dengan membawa harta rapesan perang yang sangat banyak Dengan harta itu Suko Mongol pun hidup makmur dan berkecukupan Setelah dia memiliki banyak harta dan kaya raya Jengiskan pun membangun hubungan dagang Dengan dinasti-dinasti lain Salah satunya adalah dinasti Kuazmiya Pada akhir sehari 1217 Jengiskan mengirim tiga ruta besar Dengan membawa hadiah untuk meminta Agar supaya rakyat Mongol dapat berdagang dengan naman Ketika para utusan tiba di otrar Mereka diterima oleh gubernur provinsi tersebut Inalcuk Pada saat itu Inalcuk ini bergelar gayarkan Tapi Kepala utusan yang tidak lain adalah sahabat lama Inalcuk ini Menyapainya dengan memanggil namanya saja Inalcuk menjadi jengkel dan malu Dengan segera Dia memerintahkan untuk menangkap semua utusan Jengiskan Dan meninta barang-barang mereka Dan kemudian Dia pun membunuh mereka Tapi Sebelum hukuman dijatuhkan Salah seorang utusan berhasil melarikan diri Dan menemui Jengiskan Mendengar apa yang terjadi Jengiskan pun mengirim utusan lainnya Untuk meminta kepada Sultan Kuarismia Untuk menghubung pejabat setempat Atas tindakan cerobohnya itu Namun Bukannya merasakan dengan baik Sultan Kuarismia Malah membunuh beberapa utusan Dan memutilasi wajah mereka Kemudian mengirim mereka kembali kepada Jengiskan Melihat hal itu Jengiskan menjadi sangat marah Dia yang selama ini telah hidup dengan damai Terselur lagi emosinya untuk berperang Setelah 4 tahun berperang Jengiskan pun akhirnya Dapat mengalankan Kuarismia Dan beberapa kota lainnya Yang ada di Asia Tengah Setelah dia kalah Sultan Kuarismia pun Melarikan diri Tapi akhirnya Dia terbaring Terlantar Dan meninggal di sebuah pulau kecil Di Laut Kasulia Tapi guys Ada beberapa sejarawan Yang menolak pendapat Kalau penyerangan Jengiskan terhadap Kuarismia Karena gara-gara utusan pedagang Mongol Yang dibunuh Menurut mereka Jengiskan ini memang Murah bisik Untuk menguasai dunia Menurut kalian gimana guys? Tekan komen bapak Setelah mengalankan Kuarismia Jengiskan dan pesukannya Terus melanjutkan peperangan Ke kota-kota di sekitarnya Mereka Membatai orang-orang yang melawan Membunuh para bangsawan Dan keluarganya Menjarah Dan membakar Gajudesa Kemudian Al-Nabi Kepandangan Terus diraih oleh Jengiskan Di lain sisi Ternyata Ada seorang anak Dari Sultan Kuarismia Yang selamat Dan berhasil melarikan diri Dia adalah Sultan Jalal Ad-Din Limburnu Dia melarikan diri Sertai ke kota Gasna Kota Gasna adalah Kota yang pernah Didandikan oleh ayahnya Akannya berikan kepadanya Suatu saat nanti Sesampainya dia disana Dianya disambut hangat Dan segera dia Membangun kekuatannya Saat itu Dia ini berhasil Mengumpulkan 60 ribu pesukan Dan dengan pesukannya ini Dia berhasil Mengalahkan Pasukan Mongol Beberapa kali Jadi pada saat itu Pasukan Mongol ini Terbagi-bagi Menjadi beberapa bagian Kabar kekalahan Pasukannya di Gasna Akhirnya sampai juga Ketilingnya Jengiskan Jengiskan pun Segera menyelesaikan Perang yang ditalukan Atau yang sekarang Kita kenal dengan Afganistan Dalam perjalanannya Menuju Gasna Dia ini Harus mengenapi Orang-orang Bamiyan Bamiyan adalah Sebuah lembah Yang ada di Afganistan Pada saat itu Orang-orang Bamiyan Juga melakukan Perlawanan yang sengit Dan di tengah pertempuran Tiba-tiba Sebuah panah Menembus tubuh Seorang anak muda Yang bernama Mutuggen Mutuggen adalah Anak dari Ceketai Sekaligus Cucuk kesayangan Dari Jengiskan Jengiskan mengalami Kesedihan yang tak tertahankan Ia menangis Dan juga marah Tapi Ia tidak larut Dalam kesedihan itu Terlalu lama Ia kemudian Mengubah kesedihannya Menyakitkan itu Menjadi amarah yang besar Dan kemudian Jengiskan Dan pesawatnya pun Mengamuk Mereka segera merebut Kota Bamiyan Dan melakukan Pemusnahan total Jengiskan memberikan Perintah Untuk membunuh Semua makhluk hidup Yang ada di sana Baik dari manusia Hingga hewan Tidak ada Tawanan perang Bahkan Anak dalam Melahim ibunya pun Tidak diampuninya Jadi sekedar Sampai saja guys Jadi selama Dia ini berperang Dia ini hanya Membunuh warga laki-laki Dan prajurit Yang melawan kepadanya Sedangkan Perempuan dan anak-anak Dijadikannya budak Hewan-hewan Dan benda-benda yang berharga Dijadikannya Harta rampasan perang Setelah Kota Bamiyan Diratakan Jengiskan pun Memerintahkan Untuk selanjutnya Tidak ada makhluk hidup Yang boleh tinggal di sana Dan kemudian Jengiskan pun Menama ikut tersebut Mau balik Yang mana dalam bahasa persia Artinya adalah Kota terkutuk Dan memang Untuk jangka waktu Yang sangat lama Tidak ada seorang pun Yang tinggal di sana Dari Bamiyan Jengiskan dan pasukan besarnya Menuju Gasna Ketika mendengar Jengiskan sudah mendekat Sultan Jalal Merasa khawatir Karena Benda pasukannya Yang terluka Akibat pertempuran sebelumnya Dan akhirnya Dia pun memutuskan Untuk melarikan diri Ke arah barat Laut India Ketika Jengiskan memulai perjalanan Dia ini sudah Tertinggal 15 hari Dan akhirnya Jengiskan pun Memerintahkan Untuk meninggalkan Semua barang bawaan Dan melaju Dengan kecepatan tinggi Perjalanan ini adalah Salah satu perjalanan Terbarat Bagi para pasukan Mongol Karena Mereka ini Hanya diperkenankan Untuk berhenti Dan makan Per dua hari sekali Dengan kecepatan yang luar biasa Jengiskan pun Menempat di Gasna Dan berhasil menyusul Sultan Jalal Ditipi Sungai Indus Pada akhir September 1221 Jengiskan Tiba para sat matahari terbit Dan pada saat itu Sultan Jalal Sedang mengatur pasukannya Untuk menyeberangi Sungai Indus Pasukan Mongol Kemudian langsung Mengepung Pasukan Jalal Pasukan Jalal Tersudut Dan tidak memiliki Pilihan lain Selain bertempur Dan untuk mengubarkan Semangat juang Para pasukannya Jalal ini Menghancurkan Semua para hunya Sehingga Mau tidak mau Mereka ini Mesti bertarung Atau mati Karena tidak ada lagi Pilihan lain Untuk melarikan diri Pada saat itu Pasukan Jalal Kalo jumlah Dan untuk pertama kalinya Di karir militernya Gengiskan ini Memiliki pasukan Yang lebih banyak Dibandingkan musuhnya Pertempuran sengit pun Berlangsung Hingga sore hari Tapi tetap saja Jalal tidak dapat Memenangkan pertempuran ini Jalal dan pasukan Yang sedikit pun Nekat untuk Menembus pasukan Mongol Jalal bersama kudanya Melompat ke bawah Terjun sedalam 20 meter Di atas tebing Ke sungai Indus Melihat hal itu Gengiskan Tidak melakukan apa-apa Dia pun memberikan Pengampunan Para Jalal Dengan membiarkannya Melewati sungai Indus Dengan selamat Tetapi Bagi para pasukannya Mengikuti jejak Jalal Mereka semua Tidak diberi ampun Mereka pun Dihujani Temakan panah Bekembandangkan dari mereka Tewas di tengah sungai Dan pada saat itu Sungai Indus Beruang menjadi merah Karena darah Bagi para pasukan Yang tidak tenggelam di sungai Mereka dibunuh Dengan pedang Jalal dan 4.000 pasukannya Berhasil menyambarangin sungai Setelah peristiwa tersebut Jalal tidak pernah lagi Meninjak tanah Buar semia Dan sebagai butuh Terima kasihnya Kepada kuda Yang telah menyelamatkannya Dia berjanji Tidak akan pernah lagi Menungganginya Selama sehidupnya Setelah kemenangan ini Jengis Khan Kembali pulang ke Mongol Dan bersirahat Selama 5 tahun Hingga akhirnya Pada mesin dingin Tahun 1226 Jengis Khan Melakukan perjalanan Untuk menaklukkan Sisya Tapi Dalam perjalanannya itu Dia ini jatuh Dari kuda Dan mengalami demam Dan juga luka Tapi Jengis Khan Tetap melanjutkan Perjalanannya itu Jengis Khan Jengis Khan meninggal Pada tanggal 18 Agustus 1227 Sedang lama Setelah ia berhasil Menaklukkan sisya Setelah meninggal Jengis Khan ini Dikuburkan Di suatu tempat Yang tersembunyi Jasadnya Dibawa oleh Seribu pasukan berkuda Dan setiap orang Yang mereka jumpai Sepanjang perjalanan Menuju pemakaman Jengis Khan Dibunuh Dengan tujuan Untuk merahasiakan Tempat pemakaman Jengis Khan Dan setelah Dikuburkan Tempat itu Tidak diberi tanda Ataupun matur nesan Sesuai dengan Permintaan terakhir Dari Jengis Khan Dan tanahnya Dijak-dijak oleh Seribu kuda Untuk mengaburkan Lokasi pastinya Dan hingga kini Lokasi pemakaman Jengis Khan Masih menjadi misteri Oh iya guys Siapa ya Yang jadi penerus Jengis Khan Jadi sebelum meninggal Jengis Khan ini Sudah menunjuk Ogedekan Ada ketiga Yang teraporte Untuk menjadi penerusnya Meskipun Jengis Khan ini Memiliki banyak istri Dan anak-anak Sampai menurut adat Anak dari istri Pertamanyalah Yang dapat menghentikan Posisinya Mengapa dia menunjuk Anak ketiga Dan bukan anak pertama Dan anak kedua Jadi Dia menunjuk Ogedekan Untuk meneruskannya Karena dia ini Memiliki kalian Dalam negosiasi Dan sifratnya Yang tidak sombong Terus Alasan kedua adalah Untuk menjaga Pertamaian Antara anak pertamanya Dan anak keduanya Yang terus berebut Ingin menjadi penerus Ayahnya Terus Dia tidak mungkin Memilih anak pertamanya Karena panik orang Tidak setuju Sebab Asal-usul anak pertamanya Masih selalu dipertanyakan Oleh orang-orang Apakah dia betul Anak jengiskan Atau bukan Oke guys Sekian dulu Cita saya kali ini Kalau orang salah-salah kata Mohon dimaafkan Boleh diperbaiki Di kolom komentar Dan kalau misalnya Ada yang tidak saya sebutkan Boleh banget Untuk kalian tambahkan Di kolom komentar guys Kalau kalian suka dengan video ini Klik like dan di share Klik subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar kalian tahu Informasi video terbaru dari saya Untuk ide video berikutnya Kalian bisa klik komen di bawah Terima kasih Sudah menonton video saya Bye 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 Sampai jumpa